assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman bagi teman teman yang ingin simulasi cat ipmb asn kemenak 2022 ya caranya sederhana saja yang pertama tentu install save exam browser ya save exam browser itu bisa di install di windows berapapun 2007 eh 2007 windows 7, windows 8 windows 10, windows 11 juga bisa nih salah satunya di windows 11 ya kemudian setelah install save exam browser jangan lupa mendownload config yang ada gitu ya misal saja kita download salah satu config ya salah satu config yang ada yang dari kemenak boleh, dari bit.ly nya pak guru iki juga boleh bit.ly pak guru iki save terbaru ini ya bit.ly jaring pak guru iki underscore save underscore terbaru enter oke kalau sudah di enter akan muncul begini kemudian teman teman tinggal pilih download saja kalau di mozilla munculnya di atas ini ya kalau di chrome munculnya di bawah kiri biasanya oke kita buka saja langsung config nya yang sudah kita download oke jadi ingat ya sekali lagi install dulu save exam browser utamanya sesuaikan versinya dengan versi laptop teman teman yang sesuai ya yang kompatibel kalau memang sesuai dengan versi 3.4.1 silahkan kalau tidak sesuai maka cari yang lebih rendah yaitu 2.4.1 kebetulan di komputer saya ini versi 3.4.1 sesuai kalau sudah buka config nya tadi kita yes saja kalau sudah di yes maka dia sudah terinstall config nya ya sama kayak di config nya kemenak lah ya setelah itu yang teman teman perlu lakukan adalah mencari ini ya save exam browser save configuration tools ya yang begini ya ada kertas putihnya sedikit disini ya silahkan klik start biasanya kalau di windows 10 muncul dia di atas atas sini gitu ya kalau windows 11 nih disini tempatnya ya kita buka save configuration tools ingat ya kalau dia minta password di abaikan saja cancel saja ketika di cancel maka dia akan muncul ke sini teman teman yang perlu teman teman lakukan adalah kita menuliskan url nya ya url nya adalah cat ipmb eh sorry cat ipmb.kemenak saya nulis dulu ya gak bisa pegang kamera nih pake tangan 2 .go.id cat ipmb.kemenak itu di bagian general ya di bagian sini ya yang kedua yang harus teman teman lakukan adalah mengklik bagian browser ini di klik ini biarkan saja ya yang perlu teman teman isi itu disini nih di suffix to be added to any user again yang ini ya eh sorry teman teman suffix to be added to any user again nanti kalau versinya lebih rendah biasanya di atas dia muncul ya pokoknya cari yang any again ini ya suffix to any again dimana dapet suffix nya suffix nya bisa di download di bit.ly garing pak guru iki underscore seb ini ya bit.ly bit.ly garing pak guru iki underscore seb siap ya di enter nah disini ada suffix nya ya silahkan di download dengan klik ini saja maka nanti akan muncul disini ya silahkan dibuka file nya kemudian ada isinya ya di copy saja ini block copy kemudian pastikan di suffix to be added to any again tempel kalau sudah ditempel jangan lupa disimpan simpan nya dengan cara klik config file kemudian pilih save setting oke save setting nya ini nanti akan berubah begini ya ini panjang ini ya kalau dia masih pendek berarti belum berhasil kesimpan ya ditunggu saja kalau sudah tersimpan tutup saja ya oke kita kembali dulu sebentar ini sorry peralatan kita seadanya tapi mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat ke teman-teman oke setelah kita tadi konfigurasinya kita buka save exam browser cari save exam browser nah yang ini ya ingat ya disini ada reset utility ada contact tool ada save exam browser biasa boleh di klik kanan dulu buka file lokasi nah ini dia buka file lokasi klik kanan pada save exam browser nya kemudian klik send to ya eh pilih send to gitu atau kirim ke desktop oke supaya dia tampil di depan sini jadi teman-teman tidak perlu capek mencarinya nanti setelah itu dibuka saja maka akan muncul ke tampilan zenggreng sekali lagi mohon maaf kalau pencahayaannya kurang mungkin saya kurang bercahaya kalau sudah muncul begini teman-teman tinggal isikan username nya yaitu NIP ya ini saya contohnya kemudian password nya sesuai dengan yang dibagikan kemarin klik login ingat NIP sama password nya sudah bisa simulasi ini kalau ada foto ya kita lihat isinya kemudian klik simulasi mulai ujian ini teman-teman bisa bersimulasi ya menjawab pertanyaan oh ternyata bisa dicentang 2 kali 3 lebih ternyata cuma 3 pilihannya jadi silahkan berlatih simpan dan lanjut boleh ya kalau sudah yakin dengan jawaban kemudian kalau ah susah nih lewati soal bisa lewati soal dulu ya nanti kalau mau kembali tinggal klik kembali oke ini contoh-contoh aja ya ini sekali lagi saya enggak enggak benar jawabannya ya ini contoh aja jadi teman-teman bisa mengisi sesuai dengan permintaannya dan waktunya ada disini ya disini ada waktu kalau teman-teman merasa wah enggak bisa saya lihat nih hurufnya silahkan klik A plus ini ya untuk memperbesar tulisan supaya teman-teman bisa membacanya dengan lebih jelas seperti itu nanti ya oke ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aku wa mitarik wal hadi ila sabi li rasyad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya satu lupa ya kita coba aja dulu dijawab sampai selesai ya ini ada yang membisiki saya dari belakang tapi bukan jin dijawab aja sampai selesai seperti apa gitu ketika selesainya simpan tarang klik aja selesai ya nah karena ada pop up muncul apakah anda benar-benar telah selesai kalau belum yakin ya diperiksa lagi gitu ya kalau sudah yakin ya bismillah oke apakah anda mau periksaan balik mau jawaban mau periksaan tak eh enggak oke aja ayy yakin tiga kali sampai ditanya tiga kali ya oke saya sudah berhasil simulasi wah nilainya segini nih 4-6 nih jelek nih sorry ya tapi ini hanya simulasi ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh